Hai 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 bertemu lagi dengan saya di channel love gaming jadi video kali ini aku bakalan rusin ya combo item di dalam game mobile Legends dan sekarang adalah part kedua banyak banget sih faktor mengapa saya mengupload video ini faktor yang pertama itu banyak banget request dari kalian dan faktor yang kedua saya sendiri masih suka kayak ketawa-ketawa aja gitu lihat buat anak-anak terutama di TRGM ataupun epic yang membeli item itu sembarangan gitu bukan kumbunya namun dibeli gitu padahal sebenarnya item itu sangat jahat banget temennya dan juga bisa meng-counter hero sekaligus kalau kalian benar-benar paham cara menggunakannya Oke tanah masa-masa lagi langsung aja kita masuk ke dalam videonya dapat kalian yang belum klik subscribe jangan lupa klik subscribe dan aktifkan eko notifikasinya agar kalian tidak tinggal video kemudian lainnya dari channel ini Oke tunggu apalagi selamat menonton enjoy tanggal 2 nggak ada duit buat top up santai aja nih gue kenalin sebuah aplikasi bernama pet sim di aplikasi ini itu kalian bisa memainkan sebuah game game nya juga nggak terlalu sulit namun hadiah yang dihasilkan itu sangat gede banget buat kalian top up terutama di tanggal 2 ini nah kalau kalian bisa ngepro banget dalam sebuah game di salah satu aplikasi ini pastinya kalian bakalan mendapatkan hadiah yang gede banget misalnya kalian juara satu kalian bakalan mendapatkan hadiah senilai 500.000 baik koinis kemudian baik konsitu bisa kalian tukarkan dengan diamond freefire pubg mobile paypal ataupun pulsa kalau mau tuker diamond mobile Legends gimana Bang ya simpel aja kalian tinggal tukerin aja ke pulsa kalian dan kalian gunakan untuk top up simpel banget bukan langsung aja kalian download aplikasinya ya linknya saya taruh di deskripsi video Blade of Heptasis dan Malefic Roar nah combo item kedua ini sangat cocok banget digunakan oleh hero-hero bertiba Fighter dan juga Assassin yang hanya perlu satu ataupun dua skill plus pukulan ataupun basic attack udah bisa ngeburst banget demgnya terhadap lawan contohnya hero-hero yang cocok banget pakai combo item ini adalah Joe Hilda dan juga Lancelot Oke mau saya kita masuk ke pembahasannya Oke yang pertama disini aku udah pakai Hilda ya dan melakukan basic attack kepada Layla kan bisa melihat demgnya hanya sekitar 175 aja kemudian saya membeli Heptasis dan melakukan basic attack kalian bisa melihatnya karena demgnya ada dua yaitu dari pasif Heptasis sendiri dan juga basic attack nya Silda kemudian dari item pistol sendiri akan menyebabkan physical pain jadi kalau misalnya ada hero lawan itu yang udah pakai physical defense bakalan pecah kalau terkena item pistol satu ini nah kemudian pasif dari item pistol pistol sendiri bakalan mengabaikan 20% dari defense si tarat sendiri jadi sangat cocok banget untuk melakukan push tarat menggunakan item ini nah kedua item ini sangat direkomendasikan banget oleh hero-hero seperti tadi ya si Hilda ataupun Joe terutama hero-hero tukang culi caranya cukup simpel banget sih jadi tinggal Hai Hai di rumput kemudian pas lawannya kelihatan langsung aja kalian beris dengan skill plus basic attack dijamin hero-hero lawan make marksman asasin itu bakalan langsung lenyap seketika ketika kalian menggunakan kedua kumpul item satu ini Scarlet mandem dan berseker Fiori nah dua kumpul item ini sangat cocok banget ya dipakai oleh hero marksman yang mengandalkan critical untuk nge-burst musuh saat menggunakan basic attacknya ya misalnya seperti si irritale leslie hanabi dan teman-temannya oke kita masuk ke pembahasannya nah ini adalah irritalku pas nggak pakai item apa-apa ya demeknya masih kecil banget setelah kalau dipasangin sebuah item Scarlet pantem pasifnya itu bakalan keluar yaitu kalau basic attack kalian itu berhasil mengelolakan critical otomatis attack speed dan kemungkinan critical akan meningkat tajam banget dengan pasif item Scarlet pantem ini tambah lagi kalau kalian menggunakan item berserker Fiori yaitu basic attack kalian akan lebih sering critical dan demek critical nya itu bakalan tambah sakit jadi kalau kedua item ini udah digabungkan itu bakalan fatal banget dan sangat sakit banget karena intinya itu udah lebih sering critical sekali critical sakit banget dan juga stek speed kalian itu bakalan semakin tinggi banget glowing one sq1 dan jenius one nah ketiga kombo item magic ini merupakan salah satu kombo yang paling banyak cukup banget ya dipakai di season 18 kali ini karena emang kombinasi item ini sangatlah sangat over power banget nah kombo item ini sangat cocok banget ya dipakai oleh hero bertipe magic support misalnya seperti si Valir Chang'e dan sebagainya langsung kita masuk ke pembahasannya ini adalah Chang'e ku yang enggak pakai item apa-apa ya masih mengandalkan basic attack biasa dan hasilnya juga masih biasa banget setelah kalian pakai glowing wand otomatis pasifnya itu bakalan keluar yaitu musuh bakalan terkena efek burn seperti api-api terpakar gitu kemudian ice queen wand setiap kalian menggunakan skill ke hero lawan otomatis movement speed lawan itu bakalan berkurang banget kalau kalian pakai item ini dan dan item yang terakhir yaitu jenius one setiap skill yang kena akan mengurangi magic defense lawan Hai jadi ini adalah salah satu kombo item yang bikin hero make support di season 18 kali ini itu sangat over power banget karena udah musuhnya itu udah terkena slow kemudian magic defense berkurang dan bakalan terbakar setiap detik karena pasif ketiga item ini dan penuhnya hero mekaran itu bakalan dapat movement speed yang sangat tinggi dari ketika item itu jenius one dan divine clive nah kombo item selanjutnya ini sangat cocok banget ya digunakan pada saat light game oleh hero make karena ya misalnya seperti ini kalian itu user Cecilion dan pada saat light game pastinya sangat kuat banget otomatis lawan bakalan membeli item magic defense yang sangat tebal misalnya seperti oracle dan juga Athena nah kalau misalnya udah memasuki face light game dan musuh udah menggunakan kedua item itu agar menangkal serangan dm kalian kan harus wajib menggunakan kombo item ini yaitu jenius one dan dg nah ini dmxc normal ya ketika nggak pakai item apa-apa yaitu 179 saat udah beli jenius one otomatis makan menyebabkan magic band dan demenya itu bakalan semakin tinggi apalagi kalau kalian tambahin item divine clive otomatis demenya itu bakalan tembus banget walaupun musuh udah pakai item magic defense jadi item ini sangat cocok banget ya dipakai oleh hero Cecilion pada saat light game ingat kata-kata saya kembali ke pembahasan tadi ya kalau misalnya lawan itu udah masuk face light game dan memiliki hero bertipe magic yang sangat tinggi seperti Cecilion kalian harus membeli kedua item ini yaitu oracle dan Athenasiol kegunaannya yaitu magic defense jadi kalau misalnya udah facilitate game musuhkan Cecilion parsa ataupun sebagainya yang menyebabkan magic di magic damage yang tinggi banget kalian wajib membeli item ini untuk meng-counter mereka agar damage yang mereka hasilkan itu nggak terlalu sakit banget terkena kita kecuali kalau misalnya lawan bisa ngontrol balik yaitu menggunakan kombo item yang saya sebutkan sebelumnya yaitu genius wand dan juga divine clive jadi buat kalian yang mungkin udah nonton ini ya akan harus bisa paham ya agar kalian bisa meng-counter mereka dengan sangat mudah Oke teman-teman mungkin aja video yang bisa saya semakan pada kesempatan kali ini jika mungkin tidak kesalahan dalam video saya maaf sebesar-besarnya jika mungkin ada tanggapan saran kritikan atau berdua ke watch video lainnya kalau bisa tambahkan di kolom komentar ya Oke terima kasih telah menonton jangan lupa jangan lupa subscribe like dan share video ini ke teman-teman kamu Oke saya sebagian enak mundur dan diri dan sampai jumpa lagi tadaaa